Jumlah tenaga kerja asing asal China di Indonesia naik dalam 10 tahun terakhir. Angka ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi China di Indonesia. Pada semester 1 2020, nilai investasi China menyentuh 1,3 miliar dolar Amerika Serikat, naik 8,3 persen dari sebelumnya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Sementara itu, jika dilihat dari investasi asing langsung selama 2015 sampai tribulan 3 2020, China berada di posisi tiga besar dengan nilai investasi 17,29 miliar dolar AS. Sebagian besar investasi ini ditujukan untuk pertambangan dan infrastruktur, dua sektor yang banyak diisi TKA asal Tiongkok. Isu soal TKA China bukanlah isu baru dan kerap menarik reaksi negatif dari masyarakat. Keberadaan mereka dinilai menggeser dan mengambil alih pekerjaan tenaga lokal. Pendapatan mereka bahkan dikabarkan lebih tinggi, yakni berkisar 17 sampai 54 juta rupiah. Belakangan, Sulawesi menjadi destinasi utama bagi TKA yang datang ke Indonesia. Sepanjang 2021, lebih dari 14.000 TKA China masuk lewat Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara. Meski begitu, peneliti menilai hal ini sebetulnya wajar dan tak hanya terjadi di Indonesia. Namun ia jadi polemik lantaran banyak TKA kedapatan bekerja sebagai buruh kasar, yang sebetulnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Situasi ini diperparah dengan rendahnya daya serap tenaga kerja di dalam negeri. Nah, maunya mereka harus menggunakan tenaga kerja mereka, dan inilah akhirnya menjadi polemik. Karena di saat yang bersamaan, ternyata posisi atau pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan kerah biru yang suplainya banyak di Indonesia. Dan di saat yang bersamaan, kita juga masih punya pekerjaan rumah dalam menyerap tenaga kerja kita. Makanya jadi kontroversi, dan kemudian kontroversinya beranak-biran ya sekarang. Pemuncul masalah mupa, kemudian tadi ada tajem nih. Saya kira kalau kita berasumsi ya, seandainya kalau kita kerja Cina ini masuk, kemudian di saat yang bersamaan serapan tenaga kerja di dalam negeri itu cukup bagus. Nah, mungkin diskusi mengenai tenaga kerja asing ini akan tidak seramai seperti sekarang. Masalahnya kan sebelum pandemi, kita melihat bahwa pemerintah ini yang masih mempunyai pekerjaan rumah dalam menyediakan tenaga kerja yang cukup luas atau yang cukup besar bagi angkatan kerja di dalam negeri. Sebenarnya, polemik ini tidak akan menjadi riuh ya ketika kebijakan ketenaga kerjaan kita di dalam negeri sudah terbangun dengan baik. Artinya, sektor-sektor yang dianggap atur nilai punya kapasitas untuk menyerap angkatan kerja di dalam juga besar untuk bisa berkembang dengan baik. Ayahnya kan ini belum terjadi dan ini yang kemudian menjadi riuh terkait TKA ini.